Jedah tidak langsung seperti sekarang ini. Pak gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga tapi swasta juga. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BBJS, di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak dipemud biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan, kalau belum biasanya pro dan kontra. Presiden Joko Widodo memastikan potongan 3% untuk simpanan tabungan perumahan rakyat tapera hasil dari perhitungan secara cermat. Ketentuan potongan 3% itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP No. 21 Tahun Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. PP tapera tersebut ditetapkan Presiden Jokowi pada 20 Mei tahun 2024. Kebijakan pemotongan gaji untuk tapera itu bakal dilakukan mulai tahun 2027. Presiden mengakui, dalam sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra. Semisal saat pemerintah memutuskan peserta BPJS Kesehatan Mam penerima bantuan yuran PBE mendaftar. Sedangkan yuran warga miskin ditanggung dengan prinsip gotong royong. Namun, saat ini masyarakat merasakan manfaat asuransi sosial tersebut. Begitu juga dengan potongan 3% untuk simpanan tapera. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!